Sederlun ratusan anak yang merupakan pelajar dari Banda Aceh diajak kembali bermain permainan tradisional. Pegiatan itu merupakan bagian dari Festival Permainan Tradisional Anak sekota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh pada Sabtu 27 Juli 2019 di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Beberapa permainan tradisional yang dimainkan yaitu tarik situ masal, guntut atau enggrang, tarik talo, caturimung, dan permainan menarik lainnya. Selain itu di lokasi yang sama juga diadakan workshop gelayang, gasing, dan serembang. Pegiatan itu dilaksanakan untuk melestarikan permainan tradisional yang saat ini semakin jarang dimainkan. Selain juga mengajarkan nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam permainan itu. Orang-orang tahu tentang situ, engkle, kemudian ada permainan hadang, gitu. Itu banyak yang tahu, banyak yang masih tahu, tapi tidak dimainkan lagi. Jadi hanya tinggal cerita, seperti itu. Mungkin keterbatasan, apa namanya, area atau lapangan fasilitas mungkin? Ya, kalau misalnya permainan yang membutuhkan tentunya lapangan, katakan seperti itu, atau area yang lebih luas, itu memang ya. Karena kita kadang-kadang sekarang ini banyak orang tinggal nggak di kampung lagi, tapi di perumahan. Kalau yang namanya perumahan itu nggak ada area bermain. Ikut lomba apa tadi? Cucancur Aceh. Jorabung. Jorabung. Belum. Dari mana? Dari mana? Dari 8. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambion TV.